Yo so halo gengs, balik lagi dengan aku Erwin dan di video kali ini seperti biasa aku bakalan nge-rekomendasiin handphone lagi dan handphone yang akan aku rekomendasiin sekarang yaitu tentang handphone gaming dengan antutu tertinggi di tahun 2024 ini tapi dikhususkan di range harga cuman 1-2 jutaan aja so jadi langsung saja, ini dia 6 handphone gaming 1-2 jutaan antutu tertinggi tahun 2024 Itel RS4 in FC didesain dengan layar IPS LCD 6,6 inci, resolusi HD+, refresh rate 120Hz, hingga kecerahan 480 nits Layarnya memiliki lubang alias pansol untuk menampung kamera depan ponsel Layar Itel RS4 in FC juga dibekali fitur Dynamic Bar ala Dynamic Island iPhone 14 Pro Dynamic Bar di Itel RS4 in FC bisa menampilkan sejumlah info, seperti status baterai hingga panggilan masuk Pada aspek hardware, Itel RS4 in FC ditenagai chipset Helio G99 Ultimate 6nm dari Mediatek Helio G99 Ultimate di Itel RS4 in FC dipadukan dengan 2 opsi RAM dan penyimpanan yaitu 8x128GB dan 12x256GB Beralih ke aspek kamera, Itel RS4 in FC dibekali kamera belakang ganda Terdiri dari kamera utama 50MP dan kamera 0,3MP Ponsel ini juga dilengkapi kamera depan 8MP Daya tahan Itel RS4 in FC ditopang baterai berkapasitas 5000mAh diseltai teknologi fast charging 45W Tekno Popa 5 mengadopsi beberapa spesifikasi dan desain yang sama dengan versi Tekno Popa 5 Pro Mulai dari desain punggung, spesifikasi layar, kamera belakang, hingga opsi RAM Salah satu perbedaan keduanya adalah chipset yang disematkan Tekno Popa 5 reguler ditenagai oleh Mediatek Helio G99 Sementara Tekno Popa 5 Pro ditenagai Mediatek Dimensity 6086nm Sementara soal daya, perangkat ditopang baterai berukuran lebih jumbo yakni 6000mAh dengan dukungan fast charging 45W Tekno Popa 5 reguler dilengkapi kamera selfie 8MP Sementara di belakang terdapat kamera ganda di mana salah satunya beresolusi 50MP Di bagian layarnya, Tekno Popa 5 menggunakan layar berjenis IPS LCD 6,78 inch Full HD plus 1080p x 2460px Dengan refresh rate-nya itu ada di 120Hz Infinix Note 40 membawa layar AMOLED seluas 6,78 inch Dengan refresh rate 120Hz Resolusi Full HD plus 1080p x 2436px Touch samping rate 360Hz Dan tingkat kecerahan atau brightness maksimum 1300 nits Tingkat kecerahan yang tinggi ini membuat pengguna tetap nyaman menggunakan smartphone Meski di bawah sinar matahari yang silau Layar juga sudah dilengkapi sertifikasi perlindungan mata TUV Reliant Certified Low Blue Light Maaf ya, gak bisa bahasa Inggris Di tengah atas layar smartphone Terdapat lubang punch hole yang memuat kamera selfie 32MP Di sektor hardware Infinix Note 40 diotaki oleh sistem on-chip Mediatek Helio G99 Ultimate berpabrikasi 6nm Untuk daya, smartphone terbaru Infinix memiliki baterai jumbo 5000mAh Dengan pengisian cepat fast charge 2.0 Tekno Spark 20 Pro mengusung layar 6,78 inch Dengan resolusi Full HD Plus 1080 x 2436 pixel Dan refresh rate 120Hz Di bagian layar ponsel ini Terdapat punch hole yang membuat kamera selfie beresolusi 32MP Dengan dukungan dual flash Sementara itu, di bagian punggung Tekno Spark 20 Pro mengusung dua pengaturan kamera belakang Ada pun dua pengaturan kamera belakang ponsel ini Terdiri dari kamera utama 108MP Dan kamera makro 2MP Di sektor dapur pacu Spesifikasi Tekno Spark 20 Pro Dibekali dengan chipset Helio G99 Chipset itu dipadukan dengan RAM Dan memori penyimpanan sebesar 12 x 256GB Ponsel ini dapat ditambah dengan 9GB RAM Jadi totalnya bisa mencapai 21GB Di sektor daya Tekno Spark 20 Pro dibekali baterai 5000mAh Dengan dukungan pengisian daya cepat 33W Poco M6 Pro hadir dengan layar AMOLED berukuran 6,67 inci Dengan resolusi Full HD+, 2400x1800px Repress rate 120Hz Layar ini juga dilengkapi kaca pelindung Corning Gorilla Glass 5 Dan pemindai sidik jari in display berjenis optical Di tengah atas layar terdapat lubang punch hole Yang memuat kamera depan 16MP f2.45 Berpindah ke punggung Terdapat 3 kamera belakang yang terdiri dari kamera utama 64MP Kamera ultrawide 8MP f2.2 bidang pandang 118 derajat Dan kamera makro 2MP f2.4 Untuk jeroan Poco M6 Pro ditenagai oleh sistem on-chip Helio G99 Ultra dari Mediatek Poco M6 Pro disokong oleh baterai jumbo berkapasitas 5000mAh Dengan teknologi pengisian cepat atau fast charging berdaya 67W Layarnya berukuran 6,67 inci Dengan resolusi mencapai Full HD+, dan repress rate hingga 120Hz Panel AMOLED yang digunakan pun membuat Poco X5 5G semakin nyaman untuk dipandang Untuk mendukung semuanya Poco X5 5G sudah membawa baterai dengan kapasitas 5000mAh Tersedia juga dukungan fast charging dengan kecepatan 33W Untuk urusan performa Poco X5 5G akan bekerja dengan prosesor Snapdragon 695 5G Bagian kamera juga sangat menarik Poco X5 5G memiliki 3 kamera utama di bagian punggungnya Masing-masing dengan sensor Wide Angle 48MP Ultra Wide Angle 8MP Dan Macro 2MP Sementara di bagian depan ada kamera selfie 13MP Nah itulah dia 6 handphone gaming 1-2 jutaan dengan Antutu tertinggi Di tahun 2024 ini Gimana tertarik untuk membelinya? So buat kalian yang tertarik Langsung aja di cek di kolom deskripsi Di sana saya bakal sertakan link pembelian Untuk setiap produk yang ada di dalam video ini tentunya ya Terima kasih gue Erwin dan bye Bye